Halo Youtube, selamat datang di channel Om Mobi Yes, memang sedih Virus Corona Orang-orang disarankan untuk Tetap di rumah Tidak berangkat kerja Sekolah dilibur-liburkan Kantor juga banyak-banyak yang kerja dari rumah Supaya memang, ini penting Karena biar penyebaran itu tidak Berlangsung terus Dengan mengurangi kerungunan orang Mengurangi penyebaran Mengurangi orang berkeliaran Nempel satu sama lain Tapi Dampaknya itu sangat besar Dampaknya sangat besar karena Ya pasti ekonominya ya pasti gak jalan Ya memang gak apa-apa deh Kita untuk sementara ini ekonomi gak jalan dulu Bursa hancur habis-habisan Tapi ekonomi masing-masing orang bisa berantakan juga Tapi banyak juga orang-orang yang Tidak mungkin kerja dari rumah Karena memang Kehadirannya dibutuhkan Terus retail Wah retail hancur habis-habisan pasti Ya gak ada lagi orang yang mau makan di restoran saat ini Gak ada lagi orang yang mau belanja di mall-mall gitu Ya sementara si mallnya masih membuatkan harga sewa Dengan tenannya Apa kabar tenannya? Terus tenannya nanti gak dapet customer Apa kabar membayar karyawannya? Ini panjang Dampaknya ini akan panjang Ini ekonomi akan kena-kena sekali Tapi ya mudah-mudahan untuk sementara dan mudah-mudahan Kita bisa pulih kembali Indonesia mudah-mudahan bisa pulih kembali Untuk yang bekerja di rumah Ayo bekerja keras Walaupun di rumah Kan bawa laptop, bawa handphone Banyak yang bisa dilakukan di rumah juga Bikin laporan dan lain-lain Nah untuk yang belajar di rumah Ayo belajar yang benar di rumah Kan buku megang semua kan Masih bisa belajar Masih bisa minta ajarin orang tua Tapi ya Kalaupun terpaksa pergi Pakai masker Ingat Pakai masker Dan Berhubung ini adalah channel Otomotif Kami akan ceritakan tentang Ha ha Toyota Corona Ini kita Kami ini sekarang sedang ngetir Toyota Corona Yes Corona milik Rian Datumbuhan Sebelum kami lanjutkan video ini Menentikan sebentar dan tekan tombol jempol ke atas Dan Kami ceritakan dulu sejarahnya Semua diawali tahun 1957 Dulu namanya masih Toyopet Corona Bentuknya benar-benar seperti Mobil tua Kemudian berlanjut tahun 1960 Bentuknya seperti ini Masih kuno Lanjut generasi ketiga tahun 1964 Bentuknya sudah berubah Mungkin saat itu terlihat modern Sekarang terlihat Klasik Generasi keempat tahun 1970 Mulai berbentuk seperti mobil Dan model yang ini pertama kali Corona di assembling di Indonesia Ini pasti ada nickname nya Tolong komentar di bawah Nickname nya di Indonesia Apaan? Kemudian generasi kelima Nah ini mulai familiar Sampai dengan 1979 Kemudian yang ini Generasi ke-6 Tahun 1978 Hmm Masih mirip Generasi ke-7 Seperti ini Menjadi front wheel drive Generasi ke-8 Tahun 1987 Sampai 92 Corona yang ini Dan yang ini tahun 90 Mobil ini punya nickname Yaitu Corona Twin Camp Seperti korolanya saat itu Mungkin karena sama-sama ada tulisan Twin Camp di belakangnya Sebenarnya cukup populer di Indonesia Banyak sekali yang memakai Karena Ini Sedikit ada simbol kemewahan Dari suatu Corona Bentuknya ini Seperti Twin Camp Mirip loh Lampu-lampunya ini Ini bahasa desain Toyota saat itu Lampu-lampunya ini Twin Camp sekali ini Jangan-jangan common item nih Common parts Nih Thrill nya Logonya ini Depan Emblem nya tidak pakai Toyota Tapi pakai Logonya Corona Terus bawah ini harusnya Ada tambahan bumper lagi Ada jenggotnya lagi Dan sudah hilang Memang yang ini kondisinya Agak kurang Baik Dan di market Apabila anda Cek-cek di Mobil-mobil bekas Sangat murah sekali Eh Ini takut tetanus Megang aja Luar biasa Kita lihat dulu mesinnya Yang Mesinnya ini adalah mesin yang cukup legend di Toyota Yaitu 3S Dengan electronic fuel injection Hmm Sama seperti mesinnya Celica saat itu Mesinnya ini cukup spesial Waktu itu di Indonesia ada yang 1600 Ada yang 2000 Dan yang ini Adalah yang 2000 cc 16 valve Twincam Berarti DOHC Hidernya udah gak standar Mana Oh ini udah ganti hidur ya Ganti kenal pot ya Ampun Terus ruang mesinnya itu masih Sangat amat luas Jadi kayak masih bisa dipasang mesin V6 Luar biasa Dan zaman dulu 2000 cc itu dianggap cukup besar Karena Kebanyakan mobil-mobil itu di bawah 2000 cc Dan Kalau gak salah ini adalah jaman-jaman Dimana di atas 3000 cc itu gak boleh Tidak ada mobil dijual di atas 3000 cc Jadi ini spesial 2000 cc itu Nempel ke gearbox manual Kalau yang ini Jadi ada juga Dulu juga ada pilihan yang automatic transmission Yang cepat-cepat cuci tangan Oke Lihat ke belakang Nah ini Nah ini harusnya ada Ada list lagi disini Nah ini Bagasinya Belakang Ini belakangnya Spesial juga waktu jaman dulu Kenapa? Lampunya nyambung Tuh Tengah ada tulisan koronanya Mewah gitu Nah buka bagasinya Gak bisa dari luar sini Bisa nya pakai kunci Atau dibuka dari dalam Nah kuncinya itu ngumpet Di balik logo Koronanya Di lem Di lem? Kenapa dia? Cepat Sorry Sorry Luas loh bagasinya ini Ada apart nya lagi tuh Kan ini list nya yang tadi Yang disamping Ini ada dop Nah aslinya mobil ini tuh Velg kaleng seperti ini Dan dop Kita lihat interiornya Nah Kita lihat ke belakang dulu Karena ini Dulu banyak yang punya tuh Orang-orang yang Cukup mampu Jadi biasanya yang duduk belakang Gak bisa Ini gak bisa Ampun deh Pintunya aja fail Pintu loh Tugasnya cuma buka sama tutup Sudah kelamaan berhenti Ini kan di belakang Aneh Oke Interiornya Joknya fabrik Dan ini berbentuk Jadi rasa duduknya lumayan Walaupun tidak ada headrest nya Nah ini Mungkin yang kecil ini Ini disebut Sebagai headrest Kalau zaman dulu Gak ada enak-enaknya Sama sekali gak ada enak-enaknya Terus ini adalah Jarak Dengkul dengan jok depan Di Posisinya tir kami Kaki masih bisa masuk ke dalam bawah Jadi ini Cukup lega Armrest nya kan luar biasa Ih apa itu Ya Luar biasa Kantong-kantongnya Ini joknya tebel-tebel Mewah begitu Ya ini Kemewahan menengah Zaman dulu Ini gak bisa Dalam-dalam gak bisa buka juga Gak bisa Itunya nyangkut tuh Kuncinya Ini nyangkut Ampun 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 Dah ke depan Ini mobil udah berapa lama Berapa lama nganggur Empat tahun Empat tahun Sampai Olehnya udah jadi Lumpur Bensin Bensinnya yang jadi lumpur Oh bensinnya jadi lumpur Oke Banyak yang spesial pada mobil ini Dikit-dikit Biar audionya enak Jadi Pertama Dashboardnya Dashboardnya ini Simple ya Zaman dulu ya Dibilang keras Enggak Tapi Diteken masih bisa nekuk Ini Typical Interior Mobil tahun 90an 80an Akhir Ada jam digital Murah Eh murah Mewah Ada AC Lobang AC Yang sudah lemes Sebelah Bisa dibuka tutup Luar biasa Kanan kiri semua lubangnya bisa dibuka tutup Luar biasa Nah bicara soal AC Oh jaman dulu tidak mengenal yang namanya dual zone Tapi ini AC nya pencet-pencetan Lihat tuh Kok gici ya Pencet-pencetan Pengatur arah Suhu Gak tau hitra nyala apa enggak Ada economy Economy mode Sirkulasi Dan Empat kecepatan Terus bisa auto pula arahnya Kan luar biasa Ini Lihat nih Electric mirror Gak tau nyala apa enggak Gak nyala Oke Ada tempat coin Ya Di sebelah kanan juga ada tempat coin juga Dan ada Ini Ada dimer untuk Lampu kabin Kenapa pakai gini-ginian Karena Lihat nih Wah Digital Zaman itu Digital seperti ini tuh Keren sekali Ya walaupun seperti Kalkulator Casio Tapi Ini rusak Dan ini rusak Anyway Ini adalah speedometer Dan ini adalah RPM Terus ada trip A Trip B Gak bisa dipencet juga Gagal juga Ini buat ngeresetnya Jadi Trip meternya itu digital Tapi Odometernya masih Mechanical biasa Untuk keamanan mungkin Kalau digital takut di-hack Terus di-reset Oke nah Ada spesialnya lagi Disini Ini kayaknya Dintenya udah gak asli ya Udah gak Cuma Tapi aslinya itu Memang begini Dia satu setengah din Bawahnya ini ada stabilizer Ada stabilizer Ada ecolasernya Tombol hazard Defugger belakang Terus ada tempat disini Kemudian ada Copot Ada tempat lagi disini Asbak Gede sekali Kepraktisan lagi Di bawah sini Masih masih di tempat-tempat nih Mau naruh Bullpen Naruh apa Segala macem-macem-macem Nah kebanyakan orang Dulu itu Duduk disini Dia naikin kaki malah disitu Jangan ya Nanti patah Nah terus ini Seperti yang udah liat Ada ecu Ini adalah ecu Mega Squirt Jadi mobil ini Ecunya rusak Ya Terus Ini nyopot ecu Dari Versys Buat asal jalan aja hidup Terus buat video ini Kan luar biasa kan Nempel ecu dari motor Gak jalan dong Itu Versys kita Enggak Terus Ini shifternya Shifternya itu Ini harusnya ada bungkus kulitnya Kalau gak salah ya Enggak emang begitu Emang gini ya Ininya yang belok apa ininya yang belok ya Kok mencung Ya Jadi ininya kulit-kulitan Tutupan Sini ada tempat-tempat lagi Terus ini ada tombol kosong gak kepake Rem tangan otot Yuh Kenapa kayak gitu ya Jamuran Jamur Terus ini ada tempat Dua lantai Tempat disini Kemudian lantai bawahnya lagi Luar biasa Disini ada tombol-tombol Untuk power window Luar biasa Wah ini power window Nah Ini untuk door locknya Ada disini Ini penanya lagi Window lock Terus ini untuk keempat jendela Nah yang disini Kok aneh ya bentuknya Switchnya Switchnya agak aneh nih Kenapa bentuk switchnya begini Karena Yang ini adalah untuk Naik turun jendelanya Ini adalah untuk auto Baunya itu Bener-bener seperti mobil Sebenernya bukan 4 tahun gak dipake 10 tahun Disini Oh ada Lampu baca LED lah gitu Kenapa diganti LED gini Itu mati Oh itu lumayan ya Lumayan Ini ada day night Nah Pas di duduk Pas di duduknya Itu Ini bisa ada naik turunnya nih Puter-puter nih Sini Ini puter-puter untuk naik turun Ini buat naik turunin Senderan Terus lagi mundurin ada di depan Seperti Biasa Nah Kantong pintunya Luas juga tuh Legat tuh Sampai belakang sini Ini ada tempat lagi Enggak Ini ada tempat lagi Enggak Ini bisa diaturin ini Oh iya Ada lumbar supportnya Oke sekarang kita coba jalan Bismillah Hidup ya Ini nyampe sih Iya nyampe sih Ini jadi berebet gitu Awal doang Rata kan Oh iya sekarang rata Dan AC-nya rusak Kalau di pencet apa yang terjadi Angin doang Angin Kompresornya gak nyetek Kayaknya freonnya habis Dan harus dibersihin juga Nah udahlah itu mah gampang Daripada freon apa namanya Kompresornya rusak Ayo kita jalan Masuk Koplingnya enteng Untuk masa itu Segini enteng Masuk giginya Ini agak susah Tapi kami inget dulu Waktu jaman mobil ini muda Masuknya tuh enak Kayak masuk-masukin giginya Corolla Twin Cam Oh iya Setirnya Itu ada Tiltnya Tapi gak ada teleskopiknya Tapi seneng ya Posisi duduk Mobil jaman dulu ya Seperti ini Dashboardnya itu Rendah Enak Kita bisa ngeliat Kap mesin dengan jelas Tinggi Ya mungkin karena kap mesinnya Lebih rendah-rendah Dan Roofnya lebih tinggi-tinggi Aduh remnya Ya Allah Waktu itu udah sempet benar pak Terus? Cuma kalau misalnya berhenti Itu kita injek remnya Keadaan mesin mati ya Nah itu Kayaknya boosternya gak balik itu Gak balik Iya ini Butuh penyesuaian lagi Harus dipakai Di injek-injek lagi Normal lagi nanti Ini nginjeknya kayak nginjek batu Gak ngerem sama sekali Ini fungsi boosternya Atau servonya itu Udah gak ada sama sekali nih Tuh Kayaknya nginjek batu Ini masih ngerem Walaupun gak bisa mendadak Gak bisa sama sekali Sama sekali gak bisa Ini lampunya Gak ada auto Iya lah Terus tapi wipernya ada Intermittent Dan intermittentnya Bisa diatur seberapa intermittent Jadi nyalain pak karetnya hilang Gak ada karetnya wipernya Ini kemarin baret Ayo lo mudah-mudahan gak hujan ya Nah larinya Yang ini udah gak lari Pengkelasan Toyota Corona itu agak-agak rumit Kenapa? Karena diatasnya dia tuh ada Crescida Diatasnya lagi ada crown Nah dibawahnya dia ada Tiwanya Corona ini Ada Corolla Jadi banyak sekali ya Line up sedan Toyota saat itu Karena MPV masih belum sepopuler itu MPV dianggap mobil Mobilnya orang susah Gitu ya Jadi sedan pokoknya Makanya pajak sedan tuh juga lebih mahal Karena dulu sedan tuh lebih diminati jauh Dibanding dengan MPV Tapi ini kalau kondisinya sehat sih Kami yakin nih Ini enak Ini mobil enak Buat dibawa Apa? Karena dia Lo gak gesit-gesit amat ya Persiaan gesit Dulu gesit loh ini Iya Dulu cukup gesit Terus suspensinya Emang tidak ternyaman di dunia Tapi Masih enak Nah itu kan Masih oke Enak posisi setirnya juga pas Gak perlu dideketin juga Dengan posisi dudukam yang Enak ini Pandangannya bisa luas Lega Karena masih belum dipikirkan Oh ini kalau kebalik Bisa ambles Zaman dulu itu Mungkin sudah dipikirkan Tapi gak dipikir-pikir amat Jadi pilar A segini aja cukup Tapi kalau sekarang kan mobil Pilar A nya tebel-tebel sekali itu Karena Untuk Biar kuat kalau kebalik Jadi macam roll bar Ini PR nya banyak juga ya Ngerjain mobil ini ya Ya lumayan Pelan-pelan Sekaligus dia berat Tenaganya itu kalau gak salah 120an PS Torsinya itu kalau gak salah Lumayan gede ya Berapa lupa Ini ini kami tulis Boleh apa enggak Itu emang sayang sekali Sayang sekali Setelah Corona ini Itu ada yang namanya Corona Absolute Atau Absolute Corona Kayaknya gak laku Atau bagaimana gitu Padahal banyak juga Dimana-mana dipakai Untuk kendaraan dinas Tapi gak laku Akhirnya disuntik mati Yang namanya Corona Kemudian Camry menggantikan Padahal Corona Dari tahun 57 loh Nama Corona itu tahun 57 Sampai Corona Absolute itu Terus kemudian Suntik mati Selesai Selesai begitu saja Ya ini kalah telak Waktu itu saingan Sama Meistro Meistro Gak enak juga sih Terus ada Eterna Lebih kenceng Tapi ini bukan berarti Gak enak Ya sudah itu saja Tentang Corona Yang penyakit Maupun yang mobil Jangan lupa tekan tombol Jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobio Mobi Dan Mesh Mobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video Inik seluruh dunia Melalui sosial media Dan jangan lupa Follow sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton